Halo, saya Kompol Ramadhanil, Kasat Lantas Polisar Samarinda. Jadi saya malam ini akan sedikit berbincang-bincang bersama influencer Samarinda. Influencer Samarinda ada Mbak Caca dan Mas Alfie. Naldi. Naldi. Kalau Alfie, Alfie Asmara saja. Mas Naldi. Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang kamsel, pengetahuan dari para influencer, para masyarakat Kota Samarinda. Bagaimana sih tentang kelintasan itu. Tapi sebelumnya lebih enak kalau kita saling memperkenal diri. Kalau saya tadi dah saling memperkenal diri dari Mbak Caca dan Mas Naldi. Ya mungkin lebih akrab bisa kita memperkenal diri. Oke, mungkin dengan Naldi dulu boleh? Ladies first dong. Naldi aja. Oh ya, aku ladies ya, oke. Oke, Assalamualaikum. Aku Naldi Erfanda. Itu nama udaranya saya, Pak. Saya juga penyiar di salah satu radio. Yang jelas lebih hits dari radio kamu, Caya. Oh, sama-sama ya. MC juga. Kemudian juga seorang podcaster buat-buat podcast kayak gini juga, Pak. Oh ya, Pak. Dan juga mencoba menjadi seorang influencer yang mudah-mudahan apa yang saya keluarkan di Instagram, di social media saya itu memberikan dampak positif untuk halayak dan juga follower saya, Pak. Nah ya, dan niat saya, saya akan mencuri hati Bapak. Ada polisi kok jadi namun, Caya. Itulah ya, sedikit, Pak. Dari saya. Naldi kamu perkenalan atau sambutan sih? Tapi memang seru nih. Kita punggung polisi ini seru banget karena tujuannya kan bukan cuma untuk ini ya, sosialisasi aja. Tapi memang lebih mencairkan suasana. Apalagi untuk teman-teman yang nyaksikan kita, karena di sini ada Bapak Polisi. Kita pengennya tuh ya, jadi Bapak Polisi ini lebih gaul gitu ya, lebih milenial gitu. Tapi kali ini, biasa kita yang nanya. Iya. Ini kebalik. Kita yang bakal ditanya apa ya. Oke, aku udah sekarang Caca. Nah, aku perkenalkan diri. Terima kasih diundang pada kesempatan kali ini ya. Dan memang spesial pada kesempatan kali ini juga, Caca ditemani dengan cowok ganteng di sebelah kiri dan kanan ya. Perkenalkan saya Caca Rizca. Saya MC juga sebenarnya. Jadi kebiasaan kita yang nanya-nanya orang. Tapi kali ini kita yang ditanyai. Bukan ujian kan ini Naldi? Bukan. Bukan kan, Pak? Hanya tes-tes aja. Saya terdekan kalau sudah jadinya ya. Ini tes sim, sebenarnya. Iya. Nah, kegiatan sendiri, kegiatan Caca sendiri setiap hari juga siaran dan MC juga kalau ada event. Kalau nggak ada ya udah di rumah aja, Pak. Sedih, jadi curhat. Udah gitu aja. Jadi Mas Naldi dan Pak Caca ini kan sebagai influencer, sebagai MC juga, sebagai penyiar radio. Apa sih yang menjadi ikon? Bagaimana kegiat-kegiat dari Mas Naldi dan Pak Caca sendiri untuk bisa menjadi trending ya dari para-para mungkin masyarakat Samarinda ini untuk bisa mengikuti atau menjadi terpengaruh dari apa yang disampaikan atau apa yang diperbuat dari Mas Naldi dan Pak Caca sendiri. Oke. Oke. Ini seputar apa nih, Pak? Seputar lalu lintasnya? Enggak, nanti dulu. Ini baru tentang bagaimana nih, kegiat-kegiat dari apa nih yang menjadi ditonjolkan dari Naldi atau Pak Caca. Kalau saya sih, Pak, belakangannya selama pandemi kan kita memang benar-benar harus jaga protokol kesehatan, Pak. Pak, ya. Dari luar, cuci tangan, terus itu pakai masker. Nah, tapi saya juga pengen ngasih tahu teman-teman, dari dalam juga perlu. Jadi, jaga kesehatan, makan jangan sembarangan, olahraga itu juga sangat-sangat penting, Pak. Ya, apalagi kalau kita sudah masuk di umur 25 tahun ke atas. Saya aja hampir 40 tahun di umur saya, Pak, ya. Oh, masa? Ya, bodoh. Enggak, enggak, bercanda-bercanda. Pokoknya saya kadang-kadang sering posting beberapa kegiatan, karena kemarin sempat renang, sempat fitness juga. Tapi karena pandemi kayak gini kan, Pak, saya rada-rada huri sih, takut. Jadi cuma walk out aja di rumah, kayak push up, sit up, kemudian juga ngelakuin hal-hal yang menyehatkan tubuh sih, Pak. Dan juga makan makanan yang sehat sih. Itu salah satunya. Nah, sekarang saya sangkutkan dengan bidang saya lalu lintas, bagaimana sih dari, menurut dari Mas Naldi dan Mbak Caca sendiri, yang pastinya sebagai influencer bagaimana untuk bisa mempengaruhi pengikliman ikutnya, bagaimana sih ketahui tentang lalu lintas itu dan Mbak Caca sendiri? Karena kita berkecimpung di dunia broadcasting, jadi kita memang punya tempat untuk bisa bersuara dan didengar oleh teman-teman. Tapi kalau Caca tambahin sendiri lagi, sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita harus praktekin sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya aku mau bilang, kamu kalau misalnya pakai mobil, jangan lupa safety belt-nya ya. Aku harus menunjukkan kalau aku berkendara selalu menggunakan safety belt. Kalau misalnya, kamu kalau misalnya kemana-mana jangan lupa helmnya, kaca spionnya harus lengkap. Aku pun kalau berkendara dengan motor harus seperti itu. Jadi sebelum aku negur orang lain, aku contohkan dulu. Aku biasakan dulu. Memang sih awal-awalnya ditolak Pak, pasti bilang, ah ngapain sih pakai safety belt? Ini bener loh, ini kenyataan di kehidupan aku Pak. Oh gitu? Iya, jadi kayak curhat ya. Jadi sering banget tuh, kan biasanya kalau kita yang pakai mobil, kan teman di sebelah tuh nggak pakai safety belt kan. Aku selalu negur, aku selalu negur. Pakai safety belt ya, bilangin gitu. Oh deket aja kok sini. Dia nggak mau pakai safety belt, saya yang tarik safety belt-nya, saya yang duduk di sini. Aku yang narikan, aku yang narikan beneran. Dan baru aku bilang ini, bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi di depan sana. Tapi nyawa kamu lebih penting. Kalau misalkan kejadian apa-apa, kita kan nggak tahu nih. 100 meter ke depan, atau misalnya 1 menit ke depan itu apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Itu sih Pak. Makanya kalau saya berkendara, saya dulu nih yang jadi contohnya, baru saya bisa negur orang lain. Kalau saya udah berhasil dengan kebiasaan saya, baru saya bisa, apa ya, kuat gitu. Harus pakai, harus pakai. Karena saya sendiri sebagai contohnya. Ya, jadi mungkin kita banyak melihat, menyaksikan bahwa maksudnya masyarakat kita sendiri ini sangat menyempelekan untuk hal tersebut. Misalnya, kayak di lampu merah, itu ada petunjuk belok kiri mengikuti lampu merah. Tapi orang karena... Banyak yang merobos, Pak. Menerobos kiri. Karena anggapan mereka mungkin kiri bisa boleh langsung. Padahal itu udah jelas itu ditulis. Kayak misalnya pakai helm, anak-anak itu, paling sering ini kita lihat nih anak-anak kecil ini nih. Anak-anak kecil dibonceng oleh orang tuanya, tidak menggunakan helm. Sekarang kita kasih tahu, menggunakan helm, Pak ini masih kecil. Padahal dia nggak tahu itu kalau anak pun pada saat kecelakaan jatuh, kepala itu nggak tahu juga. Harus dikasih safety juga dong, Pak ya. Betul. Sekarang ini kan yang simple sekarang ini kan untuk di Samarinda itu adalah kemacetan. Terutama, terutama untuk yang selalu pastinya terjadi itu adalah saat-saat banjir meladak. Nah bagaimana sih sebagai masyarakat kota Samarinda ini ya, bagaimana keinginan dari Mas Naldi dan Pak Caca ini apa nih yang mesti kami tingkatkan lagi untuk bisa menjaga ketetiban lalu lintas di kota Samarinda ini. Tentang fasilitas aja sih Pak, fasilitas yang mendukung masyarakat untuk melintas ketika banjir. Dan untuk kepolisian juga kan udah support Pak ya. Kayak misalnya yang mau ke bandara, ya kan. Itu kan ada kayak terak yang lain sebagainya untuk mengangkut mereka ke sana. Jadi tinggal masyarakatnya aja deh jangan banyak ngeluh sih Pak. Itu sih. Sama satu Pak, mungkin kenapa masih ada aja mungkin masyarakat yang komplain kayak gitu ya atau masyarakat yang ngerasa kok masih begini-begini aja ya. Mungkin karena kurangnya sosialisasi yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi dengan adanya podcast kayak gini aku seneng banget nih. Jadi ini sebagai bentuk sosialisasi kepada teman-teman kita yang mungkin gak selalu update. Tapi kalau mencari tahu bisa lihat nih podcast kita nih dan itu tujuannya kan ya. Menurut Mas Naldi dan Mbak Caca, seberapa pentingnya sih, seberapa pentingnya tentang pemahaman, pemahaman dari masyarakat. Tentang tertib berlintas guna menciptakan keamanan dan keselamatan jalan. Bagaimana mungkin dari usia dini sudah kita tanamkan sehingga itu sudah menjadi di dalam diri kita masyarakat Indonesia ini. Kita mungkin ya kita bisa melihat lah mungkin. Orang Indonesia pada saat di Indonesia dia mungkin tidak bisa tertib. Tapi kok bisa pada saat dia ke Singapura atau di mana-mana, antri aman. Tapi dalam aturan lalu lintas mereka bisa. Kenapa itu? Jadi bagaimana nih? Oke. Soal pentingnya sih? Aku dulu kali boleh ya. Menurut aku Pak penting banget sih. Saking pentingnya tuh penting banget. Iya karena gini, kalau kita berbicara mengenai insiden atau kecelakaan, sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh human error ya. Kesalahan pertama adalah dari pengguna itu sendiri. Nah jadi penting banget kita tuh menjaga keamanan, keselamatan, bukan hanya untuk mematuhi lalu lintas aja. Bukan hanya mematuhi karena, oh ada polisi ini di depan. Tapi karena kita ingin melindungi diri kita, ingin melindungi orang-orang yang kita cinta. Karena siapa tahu ada bawa anak, ada bawa pacar, kayak gitu kan. Atau juga melindungi orang-orang pengguna jalan yang lainnya. Jadi seberapa penting? Penting banget Pak. Karena kita kan inginnya ketika menggunakan jalan, itu kita berangkat sehat, pulang dengan selamat. Amin. Nah begitu, begitu juga nih ketika kita menggunakan kendaraan, kita pengen itu selalu sehat, selamat, sampai di tempat tujuan. Jadi sosialisasi dan menjaga keamanan itu penting. Karena mungkin banyak nih yang menjaga keamanan, keselamatan, tapi sebenarnya yang dia pahami itu keliru. Oh yang dia mengerti itu keliru. Kan misalnya contohnya tuh Pak, yang jalan ada tuh, yang boleh belok kiri, kan kita sesuai rambutnya tuh. Terus pas ada rambu yang tidak boleh belok kiri, mereka pikirnya mindsetnya adalah, ah sama aja tuh, sama yang lain. Atau kadang nggak ada tandanya kan, jadi yang nyelonong-nyelonong aja. Disitu tuh kebingungan masyarakat tentang lalu lintas. Mungkin juga banyak, ada orang tuh yang tidak semuanya paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Jadi memang lebih harus diberikan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Kalau yang milenial-milenial kayak kita ini, mungkin cepat pahamnya Pak. Karena sosial media cepat banget kan informasinya. Tapi kalau misalnya kepada mama, atau bapak-bapak, 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 bapak-bapak. Yang baik. Seperti itu nih, menurut aku. Betul. Berarti kalau kita, saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Caca sama tadi. Berarti ya sangat-sangat penting sekali nih, pemahaman dari masyarakat. Bagaimana tentang pentingnya tertib berlintas itu menuju untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan. Betul. Kalau saya berprinsip, kecelakaan itu adalah musibah yang dapat kita cegah. Mencegahnya bagaimana? Yaitu kita taati aturan-aturan ataupun rambu-rambu yang ada di jalan. Betul. Berkendara, jangan takut karena ada polisi aja. Betul. Itu Pak ya. Nah, kita pun di kepolisian sendiri pun berusaha untuk bagaimana untuk selalu update terhadap teknologi. Mungkin kalau kayak di Jakarta, itu sudah ada ed tilang bagaimana untuk yang melanggar di, terutama di trafik-trafik daik, sudah otomatis itu. Ada kamera CCTV? Ada kamera CCTV. Jadi kamera CCTV-nya sudah langsung dikonekkan dengan ERI, dengan yang ada sistemnya, itu bisa langsung kena tilang di denda langsung. Dilihat dari CCTV itu Pak? Dilihat dari CCTV. Oke, keren banget. Ya, mudah-mudahan itu akan berkembang, dan di Samarina pun juga nanti bisa diberlakukan. Jadi masyarakat itu dengan sendirinya akan sadar sendiri. Masyarakat sendiri, nggak takut hanya karena ada polisinya. Betul, kan saya nomborin sedikit Pak ya, kan sekarang juga udah era smartphone, mudah-mudahan pengguna smartphone nggak kalah smart sama handphonenya. Benar, setuju. Bisa cari lah. Iya, benar. Bagaimana cara berkendara yang baik, dan juga berlalu lintas yang baik di jalan. Sama ini juga sih, kalau Caca bilang, kalau misalkan kita berkendara yang baik itu, bukan karena, ya itu bukan karena ada orang lain yang ngawasi kita, tapi karena kita ingin menjaga diri kita. Itu yang paling penting, sayangi diri dulu, sayangi diri dulu. Kalau kita sudah punya alasan yang kuat, kenapa kita sayangi diri? Karena ada keluarga yang menanti, kita akan mulai membangun kebiasaan untuk menjaga keamanan, keselamatan di jalan. Betul. Karena ada orang lain yang harus kita tetap, maksudnya apa ya? Kalau misalnya punya ibu, punya ayah kan, kalau kita kenapa-napa, mereka juga yang sustah, kasihan kan jadinya kan, sayangi diri dulu jadinya. Oke, yang terakhir kali ini, terakhir kali ini yang teramat sangat-sangat terakhir. Nah, yang terakhir sekali, mungkin kami dari Satuan Lalu Lintas, Prolisasi Samarinda, mencoba apa nih, himbawan-himbawan. Selama ini kan kami yang memberikan himbawan kepada masyarakat. Ya, himbawan dari Mas Naldi dan Pak Caca kepada masyarakat, khususnya Kota Samarinda, ini untuk bagaimana bisa tertip lalu lintas. Silahkan Mas Naldi. Oke, cukup simple sih. Jadi masyarakat jangan banyak ngeluh. Peraturan diciptakan bukan untuk dilanggar. Oke, kita keluar negeri taat banget Pak. Sama peraturan yang ada di negara-negara orang. Kenapa? Peraturan yang ada di negara kita sendiri, itu harus kita langgar. Dan berkendara, sekali lagi, pakai helm. Kemudian juga bawa SIM. Dan pokoknya peralatan lengkap untuk berkendara, khususnya untuk motor Pak ya. Itu harus kita pakai, bukan karena sekali lagi takut sama polisi. Dan kalau kita udah taat, kemudian juga lengkap peralatannya, itu juga kita membantu tugas Pak dan Ibu-Ibu polisi. Mengutip dengan kata-kata apa yang tadi Naldi sampaikan, bahwa, apa tadi Naldi ngomongnya? Peraturan itu diciptakan. Bukan untuk dilanggar. Nah, kalau Caca sendiri menambahkan, bahwa peraturan itu diciptakan bukan untuk dilanggar. Peraturan itu diciptakan untuk dipatuhi, agar hidup kita lebih terarah, dan lebih baik lagi. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya ini adalah panggilan dari hati. Untuk teman-teman, sebelum menjadi seseorang yang patuh berkendara, untuk aman dan selamat, yang paling penting adalah, kalau teman-teman mencintai diri teman-teman, menyayangi diri teman-teman, maka sebenarnya secara otomatis, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, ataupun juga karena takut dari kepolisian, misalnya kayak gitu, takut ditilang, ya gitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan mencintai diri kita sendiri, maka kita akan menjaga diri kita, terlindung dari apapun, bahkan inginnya selalu menggunakan alat-alat keamanan ketika kita berkendara. Bangga menjadi bagian untuk selalu menjaga keamanan dan keselamatan, mulai dari diri sendiri. Oke, sangat banyak apa yang bisa kita kutip dari Mas Naldi dan Pak Caca, tentang bagaimana sih pentingnya tertib balu lintas itu demi keselamatan kita bersama di jalan. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita, bincang-bincang asik lah mungkin. Asik? Bincang-bincang asik kita. Mohonnya sih sering-sering dipanggil ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu di Kamsel Tag berikutnya. Saya Kompurama Danil dan Mas Naldi. Saya Caca Rizca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.